KITAB SATU SAMUEL Lalu orang-orang Kiryat Yairim datang, mereka mengangkut tabu Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabu Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yairim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni dua puluh tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan sekenap hati, maka jauhkanlah para ala asing dan para asitore dari tangga-tanggamu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para baal dan para asitore dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel. Setelah berkumpul di Mispah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispah, Majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan ala kita, Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, Maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispah. Mengejar orang Filistin itu. Dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu. Dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Yang menamainya Eben Hazer. Katanya, Sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, Kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispah. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah. Sebab disanalah rumahnya. Dan disanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan disana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan.